Hai Assalamualaikum Hai semuanya jumpa lagi dengan aku Layli di channel cooking with Lay di video kali ini aku mau share jajanan viral dari Garut nggak jauh-jauh dari seputar peracian dan yang pedas-pedas yaitu cipak kocek cipak itu artinya cimol dempak alias cimol yang dipipihkan dan kocek itu artinya dalam bahasa Sunda teriak karena saking kepedasannya Hai yang mau tahu cara buatnya yuk tonton terus videonya sampai habis jangan di-skip ya seperti biasa aku selalu minta dukungan kalian untuk subscribe channel aku buat yang belum subscribe dan nyalakan tanda loncengnya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari aku Terima kasih step pertama untuk membuat isi ya di sini aku akan masak 100 gram daging ayam cincang lalu masukkan air secukupnya nggak usah terlalu banyak masukkan garam secukupnya masukkan merica bawang putih bubuk sedikit gula pasir aduk-aduk hingga bumbunya tercampur dengan rata dan tunggu sampai airnya surut kalau kalian mau ganti isiannya dengan kornet atau sosis atau yang lainnya bisa banget ya kalian bisa skip bagian cara membuat isian ayam ini dan langsung ke step selanjutnya step selanjutnya untuk membuat minyak bawang disini aku panaskan minyak goreng secukupnya lalu aku masukkan 5 siung bawang putih yang sudah aku potong cincang kita tunggu sampai wangi dan agak sedikit berubah warna nah kira-kira seperti ini jangan sampai kegosongan ya kalau udah langsung aja kita masukin 5 lembar daun jeruk yang udah aku gunting-gunting sebelumnya lalu aduk-aduk lagi nah ini udah cukup sekarang aku matikan api lalu aku ambil bawangnya dengan daun jeruknya jadi kita pisahkan ya antara bawangnya sama minyak gorengnya nah jadi si minyaknya ini dan bawangnya disimpan di dalam wadah yang terpisah untuk membuat cipak disini aku ada 250 gram tepung aci masukkan 50 gram tepung terigu serbaguna 1 sendok teh garam setengah sendok teh merica bubuk masukkan daun bawang secukupnya setelah itu kita aduk-aduk dulu sampai tercampur dengan rata ya masukkan 200 ml air mendidih masukkan secara bertahap sambil diaduk-aduk karena masih panas disini aku mengaduknya menggunakan centong dulu ya teman-teman nah karena ini udah agak hangat-hangat sekarang aku mencampurnya dengan tangan ya tapi pastikan tangannya sudah dicuci terlebih dahulu nah ini udah selesai udah tercampur dengan rata sekarang kita bentuk dan kita beri isian cara nge-bentuk dan memberi isiannya ini sih gampang banget ya teman-teman kalian ambil adonannya terus kalian bulat-bulat dulu terus langsung didempakin kayak gini alias dipipihin kayak gini setelah itu kita masukkan isian daging ayam secukupnya kalau udah kita tutup sambil kita cubit-cubit supaya si isiannya ini enggak keluar seperti ini udah gitu kita pipihkan seperti ini atau kita dempakin dempakin ya kita pipihkan seperti ini ya kita rapihkan kalau udah kita simpen deh pokoknya lakukan sampai semuanya habis sekarang lanjut ke tahap penggorengan nah untuk membuat cipak ini aku sengaja apinya enggak aku nyalain dulu jadi aku masukin dulu cipaknya dalam keadaan minyaknya masih dingin kenapa? supaya nanti enggak meledak ya teman-teman si cipaknya ini jadi kita masukin dulu aja cipaknya nah ini apinya udah aku nyalain aku pakai api yang sedang cenderung kekecil kalau misalnya udah agak panas nih si minyaknya ya kita aduk-aduk aja cipaknya supaya matangnya itu benar-benar merata ya nah kalau cipaknya udah matang itu tandanya udah kokoh gitu ya si cipaknya nah ini langsung aja kita angkat cipaknya nah sekarang kita akan bumbuin cipaknya disini aku akan masukkan kaldu bubuk terlebih dahulu ini secukupnya aja sesuai selera kalian terus udah gitu aku masukin bubuk cabai yang halusnya tambahkan bubuk cabai kasar kalau disini aku menggunakan yang gampang yang instan yaitu dari bawang cabai kalau kalian sempat kalian bisa membuatnya sendiri ya tambahkan bawang putih dan daun jeruk yang sudah kita goreng tadi masukkan minyak bawang lalu aduk-aduk sampai semuanya tercampur dengan rata sambil diicip-icip kalau kalian kurang pedas atau kurang asin kalian bisa tambahkan sesuai selera kalian kalau udah tercampur dengan rata disini aku mau masukin ke dalam mangkok nah ini mangkoknya ada dua jadi yang satu mau aku kasih kuah gitu dan yang satunya lagi aku gak pake kuah jadi cuma kering aja gitu nah untuk cara membuat kuahnya ini gampang banget ya ini kan tadi ada baskom bekas ngaduk-ngaduk cipak sama bumbunya tadi kan udah gitu kita masukin air panas secukupnya ya nah udah gitu kita aduk-aduk deh kita bersihin sisa-sisa bumbu yang ada di baskom tadi ya udah gitu kita siram dari bagian atas cipaknya nah saran dari aku kalau untuk kuah ini ya kalian bisa tambahkan garam aja sedikit supaya lebih mantep lagi, lebih nendang lagi nah udah kayak gitu tinggal tambahin aja jeruk limau atau jeruk purut supaya lebih seger nah ini dia cipak kocaknya udah jadi nah disini kan ada yang kuah dan ada yang kering kalian tim mana nih? kalian tim yang kering atau tim yang kuah? kalau aku sih tim yang dua-duanya dua-duanya sama-sama enak, sama-sama pedas, sama-sama mantul cukup sekian untuk video hari ini semoga bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa klik like, komen, mau dimasakin apa dan juga share ke seluruh sosial media yang kalian punya dan dukung terus channel aku dengan cara klik subscribe dan nyalakan tanda loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye